Definisi patofisiologi atau patogenesis klasifikasi dari diabetes mellitus tipe 2 Definisinya adalah Merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan kataristik hiperglykemi Yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya Patogenesis diabetes tipe 2 Resisten insulin pada sel otot, hati, serta kegagalan sel beta pankreas Telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari diabetes mellitus tipe 2 Hasil penelitian terbaru diketahui bahwa kegagalan sel beta Telah lebih dingin dan lebih berat Dari yang diperkirakan sebelumnya Organ lain juga terlibat pada diabetes tipe 2 Adalah jaringan lemak, meningkatnya lipolisis, gastrointerstinal, atau defisiensi in kretin Kemudian sel apa pankreas, hiperglukagonemia Kemudian pada genjal peningkatan absorpsi glukosa Dan otak resistensi insulin Yang ikut berperan menyebabkan gangguan toleransi glukosa Saat ini sudah ditemukan 3 jalur patogenesis Dari ominous octet Yang memperantai terjadinya hiperglukimia pada diabetes mellitus tipe 2 Sebelah seorgan penting Dalam gangguan toleransi glukosa ini Perlu dipahami karena dasar patofisiologi ini memberikan konsep Pengobatan harus ditujukan untuk memperbaiki gangguan patogenesis Bukan hanya menurunkan HbA1c saja Kemudian pengobatan kombinasi yang diperlukan harus didasarkan pada kinerja obat Sesuai dengan patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 Pengobatan harus dimulai sedini mungkin Untuk mencegah atau memperlambat progresivitas kerusakan sel beta Yang sudah terjadi pada pasien gangguan toleransi glukosa Menurut Swartz pada tahun 2016 menyampaikan Bahwa tidak hanya otot, hepar, dan sel pankreas saja Yang berperan sentral dan patogenesis diabetes tipe 2 Tetapi terdapat organ lain yang berperan Disebut juga The Agri-Grius Elephant Kita lihat gambar ini Jadi ada 11 organ yang mempengaruhi Sejadinya hipergokimia atau kenaikan gula darah Kita lihat Satu itu sel beta pankreas Terjadi penurunan sekresi insulin Tiga itu sel alpha pankreas Terjadi peningkatan sekresi glukagon Tiga itu sel lemak Terjadi peningkatan lipolisis Kemudian empat Di otot penurunan utilasi glukosa Kemudian kelima itu Hepar peningkatan produksi glukosa Kemudian keenam itu otak Terjadi disfungsi neurotransmitter Tujuh, enam, enam, kolon atau mikrobiota Akkol mikrobiota Dapat usus halus peningkatan absorpsi glukosa Sembilan, ginjal peningkatan reabspsi glukosa Sepuluh, pelambung percepatan pengosongan Kemudian sebelas, sistem imun Disregulasi atau inflamasi Jadi Secara besar Patogenesis Hiperglykimia Disebabkan oleh Sebas hal Pertama adalah kegagalan sel beta pankreas Pada saat diagnosis diabetes milis Tipe 2 ditegakkan Fungsi sel beta sudah sangat berkurang Obat anti diabetes yang bekerja Mulai jawab ini adalah Surfonil urea Meglitinid agonis glukagon like peptide Dan menghambat di peptidil Peptidase Kemudian disfungsi sel alfa pankreas Sel alfa pankreas merupakan organ ke enam Yang berperan dalam hiperglykimia Yang diketahui sejak tahun 70 Sel alfa berfungsi pada sintesis glukagon Yang dalam keadaan puasa Keadaannya di dalam plasma akan meningkat Keningkatan ini menyebabkan Produksi gula glukosa hati Dalam keadaan basal meningkat secara bermakna Dibanding individu normal Obat yang menghambat sekresi glukagon Atau menghambat reseptor glukagon Meliputi GLP-1 reseptor agonis Menghambat DPP-4 dan amylin Kemudian sel lemak Sel lemak Yang resisten terhadap efek anti lipolisis dari insulin Menyebabkan peningkatan lipolisis Dan kadar asam nomak bebas Dalam plasma Peningkatan free fatty acid Akan merangsang proses glukoniogenesis Dan mencetuskan resisten insulin Di hepar atau otot Sehingga mengganggu sekresi insulin Kita akan membahas sedikit Apa yang terjadi di dalam sel Ketika kita makan karbohidrat Seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie Akan masuk ke Pembuluh darah Dari karbohidrat diobah menjadi glukosa Kemudian untuk masuk ke dalam sel Seperti sel otak, sel mata Sel jantung, hati Untuk menfungsikan organ tubuh kita Sebagai fungsi energi Butuh insulin Ketika glukosa masuk ke dalam sel Butuh hormon insulin Yang diibarkan sebagai kunci Jadi dengan ada kunci ini Dibuka Kemudian glukosa baru bisa masuk Kemudian di dalam sel itu Ada intromyocelular lipid Jadi ada lemak Ketika seseorang Mengkonsumsi Banyak mengkonsumsi Lemak Dan protein hewani Maka di dalam kunci ini Akan menjadi tersumbat Dan fungsi dari insulin ini Sulit bermuka Sehingga glukosa sulit masuk Lemak dan protein hewani Dapat mengganggu respon insulin Disebut resistant insulin Yang di otot Salahnya mengambil dan menyimpan Glukosa dari darah Kalau protein abadi Tidak mengganggu respon insulin Ini menurut dr. Neil Bennett Ini ada buku Dalam program Reversing for diabetes Jadi animal fat Dan protein can interfere With insulin response Kemudian menurut Epics Cohort Study 2013 Kalau tinggi lemak Tinggi protein Terkait dengan diabetes tipe 2 Ini diteliti Selama 14 tahun Ada 66.000 Dengan mengkonsumsi Tinggi lemak Dan rendah karbohidrat Terjadi kemungkinan 56% lebih tinggi Dibandingkan Dengan yang makan Buah dan seseorang Kemudian menurut Metabolisme Clinical and Experimental Tahun 2015 Lemak jenuh Kadaan natrium tinggi Karsinogen Nitrat Besi Hem Dan senyawa lain Dalam daging merah Dan olahannya Dapat berkontribusi Untuk mengurangi Sensitivitas Insulin Dan sebagai faktor risiko Untuk diabetes tipe 2 Jadi Lemak ini Lemak ini Mempengaruhi Kadar sensibilitas Dari insulin Sehingga Mengakibatkan resistensi insulin Di hepa dan otot Dan mengganggu Sekresi insulin Gangguan yang disebabkan oleh Fat fatty acid Ini disebut Lipotoksisitas Obat Yang bekerja di jalur ini Adalah Diajoli Di Medion Kemudian otot Pada pasien diabetes tipe 2 Didepatkan gangguan Kinerja insulin Yang multiple Di Intramyocelular Intramyocelular Yang diakibatkan oleh Gangguan Fosforilasi Tirosin Sehingga Gangguan Transfer glukosa Kedalam Sel otot Penurunan Sintesis Glikogen Dan penurunan Oksidasi Glukosa Obat Yang bekerja di jalur ini Ada Metformin Dan Diajoli Di Medion Kemudian Hepar Atau Hati Pada pasien diabetes tipe 2 Terjadi Resistensi Insulin Yang berat Memicu Glikoniogenesis Sehingga Produksi Dalam keadaan basal Oleh Hepar Meningkat Obat Yang bekerja di jalur ini Ada Metformin Untuk Menekan Proses Glukoniogenesis Otak Insulin Merupakan Penekan Apsumakan Yang kuat Pada Individu Yang obes Baik Dengan DM Atau Non-DM Didapatkan Hiperinsulinemia Yang merupakan Mekanisme Kompensasi Dari Resisten Insulin Pada Golongan Ini Asupan Makanan Justru Meningkat Akibat Ada Resistensi Insulin Yang Diduga Terjadi Di Otak Obat Yang Bekerja Di Jalur Ini Ada GLP1RA Amilin Dan Bromocryptin Kemudian Di kolon Atau Mikroba Perubahan Komposisi Mikrobiota Pada Kolon Berkontribusi Dalam Keadaan Hiperglycemia Mikrobiota Terbukti Berhubungan Dengan Diabetes Tipe 1 Diabetes Tipe 2 Dan Obesitas Sehingga Menjelaskan Bahwa Sebagian Individu Berat Badan Berlebih Akan Berkembang Menjadi Diabetes Melitus Probiotik Dan Peribiotik Diperkirakan Sebagai Mediator Untuk Menangani Keadaan Hiperglycemia Kemudian Usus Salus Glukosa Yang Ditelan Memicu Faktor Insulin Jauh Lebih Besar Dibandingkan Bila Diberikan Secara Intravenal Efek Yang Dikenal Sebagai Efek Incretin Ini Diperankan Oleh Duh Hormon Glukagon Like Polypeptide 1 Dan Glukose Depend Insulinotropic Polypeptide Atau Dissebut juga Gastric Inhibitori Polypeptide Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Didapatkan Deficiency GLP1 Dan Resisten Pada Hormon GIP Hormon Incretin Juga Segera Dipecah Oleh Keberadaan Enzim DPP4 Sehingga Hanya Bekerja Pada Berapa Menit Obat Obat Bekerja Menghambat Kerja DPP4 Ini Penghambat DPP4 Salon Pencanaan Juga Mempunyai Peran Dalam Penyerapan Kabelidat Sehingga Kenerja Enzim Alpha Glukosidase Yang Akan Memecah Polysaccharida Menjadi Monosaccharida Kemudian Diserap Oleh Usus Sehingga Berakibat Meningkatkan Glukosa Darah Setelah Makan Obat Yang Bekerja Menghambat Kenerja Enzim Alpha Glukosidase Adalah Akarbosa Kemudian Ginjal Merupakan Organ Yang Diketahui Berperan Dalam Patogenesis Diabetes Tipe 2 Ginjal Memfiltrasi Sekitar 163 Gram Glukosa Sehari 90% Dari Glukosa Terfiltrasi Ini Akan Diserap Kembali Melalui Peran Enzim Sodium Glukos SGLT2 Pada Conflulated Tubulus Proximal Dan 10% Sisanya Akan Diabsorpsi Melalui Peran Sodium Glukose Kotransporter Pada Tubulus Descendant Ascendant Sehingga Akhirnya Tidak Ada Glukosa Dalam Urin Pada Pasien Diabetes Melitus Terjadi Peningkatan Espresi Gen SGLT2 Sehingga Terjadi Peningkatan Reabsorpsi Glukosa Di dalam Tubulus Ginjal Dan Mengakibatkan Peningkatan Glukosa Darah Obat Yang Menghambat Genja SGLT2 Ini Akan Menghambat Reabsorpsi Kembali Glukosa Di tubulus Ginjal Sehingga Glukosa Akan Dikelorakan Liat Urin Obat Yang Bekerja Di jalur Ini Ada Penghambat SGLT2 Dapaglifosin Empaglifosin Dan Kanaglifosin Ada Contoh Banyak Kemudian Yang Kesepuluh Ada Lambung Penurunan Produksi Amilin Pada Perankreas Merupakan Konsekuensi Kerusakan Sel Beta Pankreas Penurunan Kadar Amilin Menyebabkan Percepatan Pengosongan Lambung Dan Peningkatan Absorpsi Glukosa Di usus Halus Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Kadar Glukosa Pospandrial Kemudian Yang Terakhir Ada Sistem Imun Terdapat Bukti Bahwa Sitokin Menginduksi Fase Akut Disebut Sebagai Inflamasi Dalian Rendam Rupakan Bagian Aktivasi Sistem Imun Pembawaan Atau Inet Yang Berbual Dengan Erat Dengan Patogenesis Diabetes Tipe 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 Dan Berkaitan Dengan Komplikasi Seperti Dispedemia Atau Skrosis Kemudian Inflamasi Sistem Derajat Rendah Berperan Dalam Induksi Stres Pada Endoplasma Akibat Peningkatan Kebutuhan Metabolisme Untuk Insulin Kemudian Diabetes Tipe 2 Ditandai Dengan Resisten Insulin Perifer Penurunan Produksi Insulin Disertai Dengan Inflamasi Kronik Derajat Rendah Pada Jaringan Perifer Seperti Adiposa Hempar Otot Beberapa Dekade Terakhir Terbukti Bahwa Adanya Hubungan Antara Obesitas Dan Resisten Insulin Terhadap Inflamasi Hal tersebut Menggambarkan Peran Penting Inflamasi Terhadap Patogenesis Diabetes Melitus Tipe 2 Yang Dianggap Sebagai Kelahanan Imun Atau Imun Disorder Kelainan Metabolik Lain Yang Berkaitan Inflamasi Juga Banyak Terjadi Pada Diabetes Melitus Tipe 2 Jadi Klasifikasi Diabetes Tipe 2 Ada Tipe 1 Tipe 2 Sama Diabetes Kistasional Tipe Tipe Satu Itu Bisa Karena Auto Immun Atau Idiopatik Tipe 2 Itu Mulai Dari Dominant Resistensi Insulin Disertai Defensi Insulin Relatif Sampai Sampai Dominant Sampai Resistensi Insulin Kemudian Gestasional Diabetes Yang Terjadi Pada 3 Semester Kedua Atau Ketiga Kehamilan Dimana Sebelum Kehamilan Tidak Terdapat Diabetes Kemudian Ada Tipe Spesifik Dan Lainnya Ada Sindroma Diabetes Monogenik Penyakit Exocri Pankreas Atau Disebabkan Obat Terima Kasih Semoga Bermanfaat